Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Inspektor Gcam Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install Gcam Untuk Redmi 9T seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu dukung channel ini dengan cara like komen dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video ya teman-teman Karena nanti link Gcam dan konfignya akan saya sediakan di pin komentar atau deskripsi video Oke langsung aja kita klik link Gcamnya terlebih dahulu Kalian download konfignya juga ya teman-teman Oke seperti ini langsung aja kita klik MGC 8.1 A9 GP1Z ya teman-teman yang paling atas ini Langsung aja kita klik kemudian kita skip iklannya Oke kita tunggu sampai proses downloadnya selesai Kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua ya teman-teman Untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman Kemudian kita nyalakan loncengnya semua Agar nanti setiap saya upload konten baru kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel ini ya teman-teman Oke jika sudah kita lanjut untuk langkah yang ketiga Untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita download tadi Kita tunggu sampai proses penginstalan Gcamnya selesai Nah jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi Gcamnya Maka tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman Kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia Gcam BSG 8.1 Namun disini kita belum memasang config ya teman-teman Untuk Kita lanjut untuk langkah pemasangan confignya Atau untuk cara yang keempat ya teman-teman Untuk langkah yang keempat kita masuk ke menu yang ada di atas ini Kemudian kita klik ikon gear Lalu kita klik yang config ini ya teman-teman Yang paling atas ini Kemudian kita klik save ya teman-teman Langsung aja kita klik save Ini bertujuan agar memunculkan folder MGC ya teman-teman Oke jika sudah langsung aja kita back Kemudian kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini Lalu kita cari folder config yang sudah kita download tadi Oke ini dia Langsung aja kita klik Oke jika sudah berubah seperti ini Maka confignya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel Inspector Gcam Terima kasih atas waktunya